Pemakaman 9 jenazah sementara 5 jenazah pria dipakamkan dalam 1 liang lahat dan 1 jenazah dalam liang lahat tersendiri. Salah seorang keluarga korban asal Palembang yang datang ke lokasi pemakaman mengaku salah satu jenazah yang dipakamkan adalah kakaknya bernama Mulyadi yang hilang sejak Oktober 2021. Mungkin karena terjerat hutang. Jadi mungkin pikirannya sudah kemana-mana. Sementara itu, satu orang korban yaitu Pariyanto, 53 tahun dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kebonjati, Kecamatan Cebadak, Kebupaten Sukabumi, Selasa Padi. Korban diketahui pertama kali bertemu dengan tersangka saat dengan anaknya melakukan perjalanan dengan menggunakan bus dari Sukabumi menuju Wadasobo. Saat diperbalingga, korban bertemu dengan salah satu orang kepercayaan bahas selamat. Setelah beberapa waktu, korban kembali kembahas selamat dengan menggunakan mobil sewaan dan menghilang tanpa kabar. Sebelum menghilang, korban sempat mengirim pesan ke anaknya yang meminta tolong agar ia diselamatkan. Atas dasar tersebut, anak korban akhirnya membuat laporan ke polisian dan terungkap jika ayahnya tewas karena diracun oleh tersangka. Korban membawa uang semilai 100 juta untuk digandakan kembah selamat. Sebelum ini, di bunuh itu ada pesan tolong jemput saya, tolong jemput saya, saya sudah tidak berdaya. Itu pada Rabu malam. Dan di bunuhnya itu hari Kamis, Kamis malam. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan pengungkapan kepolisian terungkapnya aksi keji seorang dukung pengganaan uang yang meracuni korbannya dengan menggunakan potasium cyanida. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polores Banjarnegara. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih.